1.000 hektare Provinsi Kepulauan Bangka Blitung kembali mendapat kepercayaan untuk menggelar pertemuan kelompok negara produsen lada ASEAN yang terdiri dari tuan rumah Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Fokus utama dalam pertemuan kali ini adalah membahas tentang keterpurukan harga lada di pasar internasional yang membuat petani lada di negara-negara produsen mengalami kerugian. Secara umum, penurunan harga lada terjadi hingga 50% dibanding harga tahun lalu. Di Indonesia sendiri, khususnya di Bangka Blitung yang merupakan produsen terbesar lada putih yang sudah terkenal dengan trademark mentok white paper, harga lada di tingkat petani hanya berkisar Rp50.000 dan merupakan harga terendah dalam 20 tahun terakhir. Permasalahan buruknya harga lada saat ini juga dialami oleh Vietnam yang merupakan produsen lada kedua terbesar di dunia, di mana saat ini harga lada di pasaran domestik Vietnam hanya berkisar 2,5 dolar Amerika per kilogram. Ketatnya persaingan dengan munculnya produsen baru lada tersebut, menurut Direktur Pengelola dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Deddy Junaidi harus disikapi dengan baik. Di antaranya dengan meningkatkan kualitas produk yang harus dimulai dari penyediaan bibit yang berkualitas baik, sehingga mampu memiliki keunggulan kooperatif. Sebetulnya lebih banyak ke mekanisme pasar di mana supply melibahi dari demand. Nah bagaimana kita menyikapi tentu tadi bagaimana sudah di-state oleh Miss Lim, bahwa kita juga melupakan mungkin pertama dari kami tadi bagaimana kita menghadapi Pintek meningkatkan mutu, dari segi hulu sudah menjadi prioritas untuk peningkatan benih, ekstensifikasi permajian dengan fokus tadi penggunaan benih unggul ya. Pada tahun bulan itu menjadi salah satu yang sudah dinyatakan tahun 2018 ke tahun benih. Ekspansi beberapa negara produsen lada baru seperti Thailand, Kamboja, dan Brazil yang membanjiri pasar internasional, membuat negara-negara konsumen memiliki celah untuk menekan harga seiring limpahnya suplai dari negara produsen baru. Dari Pangkal Pinang Wangka Blitung, Haryanto Ainyus melaporkan.